Tanaman pencegah Sick Building Syndrome atau gangguan kesehatan di gedung modern ini merupakan video book yang ke-51 dari Isjuladi Bakri Karena dalam smartphone format, pastikan video book disimak pada fullscreen display dan YouTube diset higher picture quality Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Sebelumnya dalam video book Office Farming telah dibahas adanya tanaman di dalam gedung berdampak positif bisa menyerap CO2 dan bahan-bahan polutan lain yang terjebak di dalam gedung dengan ventilasi tertutup Bahan-bahan polutan yang terjebak di dalam gedung-gedung modern ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan bagi penghuninya Gangguan kesehatan inilah yang sering disebut Sick Building Syndrome atau SPS Apa Sick Building Syndrome itu dan apa penyebabnya serta bagaimana cara pencegahannya itulah yang akan dibahas di dalam video book ini Semoga bermanfaat Insya Allah Jakarta Mei 2024 Jangan lupa like, subscribe, dan notification Apakah Sick Building Syndrome itu? Menurut Environmental Protection Agency atau EPA Amerika Sick Building Syndrome adalah gangguan kesehatan penghuni gedung yang mengalami gejala akut dan efek ketidaknyamanan yang berkaitan dengan lamanya waktu yang dihabiskan di dalam gedung tapi tidak ada penyakit atau penyebab spesifik yang dapat diidentifikasi Keluangan tersebut dapat terjadi di suatu ruangan atau zona tertentu atau bisa juga tersebar luas di seluruh gedung Gejalanya bisa berupa sakit kepala, pusing, mual, iritasi pada mata, hidung, atau tenggorokan batuk kering, kulit kering, gatal, sulit konsentrasi, kelelahan, kepekaan terhadap bau, suara serak, alergi, kedinginan, dan gejala seperti flu Lalu apa penyebab SPS atau Sick Building Syndrome itu? Dalam gedung-gedung modern dengan sirkulasi tertutup bahan-bahan polutan dari luar seperti asap kendaraan bermotor yang masuk dan terjebak di dalam gedung melalui pintu-pintu, jendela, ventilasi, ataupun celah-celah lain akan membahayakan kesehatan penghuni gedung Ternyata bahan-bahan polutan itu tidak hanya datang dari luar tapi juga dari dalam gedung itu sendiri Gedung perkantoran modern yang menggunakan penyejuk ruangan atau AC dengan sirkulasi tertutup ternyata banyak sekali menggunakan bahan-bahan yang merupakan sumber polutan Termasuk di sini adalah lem, karpet, korden, vitrase, mesin fotokopi, printer, cat, pengharum ruangan, peralatan kantor, bahan-bahan pembersih lantai dan kamar mandi serta pesticida dan lain-lain Itu menurut Environmental Health Center, National Safety Council di Amerika Dan itu semuanya menyebarkan bahan-bahan yang mudah menguap seperti formaldehyde, phenol, dan pensol serta nikotin dari asap rokok Penelitian menunjukkan bahwa bahan-bahan kimia tadi pada tingkat konsentrasi yang tinggi bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang kronis dan akut Bahkan dalam beberapa hal dikenal sebagai karsinogen yang merupakan salah satu penyebab kanker Itulah yang dicurigai sebagai biang keladi terjadinya apa yang disebut Sick Building Syndrome Namun umumnya keluhan-keluhan akibat SPS atau Sick Building Syndrome tadi biasanya akan berangsur-angsur hilang jika keluar dari area atau gedung dan mendapatkan udara segar Lalu bagaimana cara pencegahannya? Cara pencegahan SPS atau Sick Building Syndrome Penggunaan tanaman hidup untuk melengkapi interior gedung perkantoran modern bukan saja hanya bermanfaat secara psikologis akan meningkatkan gairah kerja tetapi juga berdampak positif terhadap kesehatan fisik karyawan Kualitas udara lingkungan kerja yang buruk bisa mengakibatkan karyawan cepat lelah, sakit kepala dan kadang bisa ngelantur menurunkan konsentrasi Penelitian yang dilakukan oleh Botanical Institute di Jerman menunjukkan bahwa tanaman-tanaman hias seperti beringin atau ficus benyamina dan siri-sirian atau epipremnum aurium atau photos mampu menyerap dan membersihkan bahan-bahan polutan tadi seperti formaldehyde dalam jumlah yang cukup besar melalui daun-daunnya Menurut NASA, tanaman-tanaman seperti pedang-pedangan atau sanseveria laurenti, pakupakuan atau neprolepis exaltata, aglonema, dan lili atau spatipilum juga mempunyai kemampuan yang sama Tanaman-tanaman ini tidak hanya menyimpan tapi dapat mengubah 90% menjadi gula dan jaringan-jaringan tanaman baru seperti tunas serta pucuk daun Bahkan beberapa jenis tanaman seperti lidah buaya, pedang-pedangan, nim atau mimba, anggrek, dan basil tetap mengeluarkan oksigen atau O2 walaupun malam hari Yang menarik adalah kemampuan untuk mengubah menjadi oksigen yang sangat diperlukan oleh penghuni gedung Tanaman sebaiknya ditanam secara hidroponik untuk menghindari pencemaran oleh jamur yang biasanya tumbuh jika tanaman ditanam secara tradisional menggunakan media tanah Segi positif lain yang didapatkan dari penggunaan tanaman hidroponik dalam rantor adalah menaikkan kelembapan sampai pada tingkat optimum sehingga bisa mencegah efek elektrostatik yang timbul akibat udara AC yang terlalu kering Seperti kita ketahui bahwa peralatan komputer sangat sensitif terhadap gejala elektrostatik ini akibatnya bisa sangat merugikan Para ahli dari beberapa universiti di Amerika dan NASA merekomendasikan bahwa setiap 30 meter persegi ruangan dapat dibersihkan oleh 3-6 tanaman hidroponik Video berikut menunjukkan bagaimana bertani di kantor atau office farming di Jepang yang menggunakan sistem hidroponik Terima kasih telah menonton! 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 Selain hidroponik, tentu saja sistem aquaponik yang memadukan hidroponik dengan aquaculture atau berdaya ikan juga bisa diterapkan. Misalnya jika dipadukan dengan ikan hias di dalam aquaculture, akan menambah nilai estetika interior tersendiri. Alternatif lain bisa juga dengan membangun kolam budidaya ikan konsumsi di atap gedung untuk menutup ongkos pemeliharaan tanaman hidroponiknya. Itulah apa Sick Building Syndrome itu dan apa penyebabnya serta bagaimana cara pencekahannya. Sebagai rangkuman video berikut juga menjelaskan tentang Sick Building Syndrome. Sick Building Syndrome It is not possible to confirm that a building is sick by using technical measurements. People experiences and problem are used as basis for judgment. The most common symptoms of SBS may include headaches and dizziness, aches and pains, irritated, blocked or runny nose, eye and throat irritation, nausea, fatigue, skin irritation, and poor concentration. It is important to try and understand the cause of Sick Building Syndrome so that they can be avoided in future. Subscribe, subscribe, dan notification. Subscribe, dan notification. if you are on the next st Anybody has been to subscribe, 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 and like, subscribe!